Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Keterangan kain halus Atau disebut juga dengan Lenan halus Puji Tuhan Kita awali dari keluaran Pasal 39 Ayat 27 Dibuat mereka kemeja dari lenan halus Ayat 27-8 Silakan Demikian semangat Tuhan Perjaman kawin anak domba Mari kita bersuka cita Dan bersorak-sorak Dan memuliakan dia Karena hari pertaminan anak domba telah tiba Dan pengantinnya telah siap sedia Dan kepada yang digarungiakan Supaya memakai lenan halus Yang berkeluar di lawan Dan yang berkeluar di bersih Dengan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar Dari orang-orang Tuhan Puji Tuhan Pakaian mempelai wanita Tuhan juga Disini kita lihat Pakaian mempelai wanita Tuhan juga terbuat dari lenan halus Pakaian mempelai wanita Tuhan juga terbuat dari lenan halus Kain halus Lenan halus adalah Perbuatan-perbuatan yang benar Dan adil dari orang-orang Kudus Lenan halus adalah Perbuatan-perbuatan yang benar Dan adil dari orang-orang Kudus Amen Jadi kemeja atau jubah imam-imam adalah Kehidupan suci Dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan adil Jadi kesimpulannya Kemeja dalam kudus jubah imam-imam adalah Kehidupan suci Dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan adil Puji Tuhan Keluaran 28 ayat 2 sampai 4 Keluaran 28 ayat 2 sampai 4 Mengenakan pakaian imam Haruslah engkau membuat pakaian kudus Haruslah engkau membuat pakaian kudus Terus Abang, sebagai perhiasan kemuliaan Terus Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli Yang telah ketenuhi dengan roh keahlian Membuat pakaian harun Untuk menguruskan dia Supaya dipegangnya jabatan imam Orang kudus Orang-orang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus Terus Ini adalah pakaian yang harus dibuat mereka Tutup dadah Bojo efort Kamis Kebeja yang ada rakinya Serban dan tingkat pinggang Mereka harus membuat pakaian kudus bagi harun Membangun terus Dan bagi anak-anaknya Supaya dia memegang jabatan imam Memegang jabatan imam Atau melayani Tuhan Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang benar dan adil dari orang-orang kudus Amin Sekali lagi saya katakan Memegang jabatan imam Atau melayani Tuhan Adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan adil dari orang-orang kudus 1 Petrus 2 ayat 9 Perbuatan-perbuatan yang benar dan adil dari orang-orang kudus Itulah orang-orang yang memegang jabatan imam Melayani Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 Demikian semua Tuhan Iya Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Terus Umat-umat yang punya alat sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memahir kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Untuk memberitakan kabar yang besar Untuk membawa mereka kepada Tuhan Jadi setelah ditarik dari kegelapan Kepada terang yang ajaib Kepada terang yang ajaib Untuk memberitakan kabar yang besar Kepada orang-orang berdosa Untuk membawa mereka kepada Tuhan Nah itulah perbuatan-perbuatan yang benar Dari orang-orang kudus Dari orang-orang yang melayani Tuhan Ya Amin serikul Jadi melayani Tuhan Itu perbuatan-perbuatan yang benar Dan adil Dari seorang imam Uji Tuhan Kiranya dapat diperhatikan dengan baik Ya Amin serikul Sebutan dari orang-orang yang melayani Tuhan Titik dua Hak bangsa yang terpilih Hak bangsa yang terpilih Berarti orang-orang yang dikhususkan Bagi Tuhan Sebutan dari orang-orang yang melayani Tuhan Ini harus diketahui Amin serikul Amin Sebutan dari orang-orang yang melayani Tuhan Antara lain A bangsa yang terpilih Berarti orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan Jadi orang yang melayani Tuhan itu Adalah orang-orang yang dikhususkan B imamat yang rajani Imamat yang rajani Berarti melayani dengan kuasa dari surga Imamat yang rajani Berarti melayani dengan kuasa dari surga Puji Tuhan Yesus lahir untuk menjadi raja Dan untuk memberi kesaksian Untuk memberi kesaksian tentang dia Dia datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang diri C Bangsa yang kudus C Bangsa yang kudus Berarti terpisah dari dunia Dan terpisah dari budusan Itu bangsa yang kudus Amin seribu D Umat kepunyaan Allah sendiri Umat kepunyaan Allah sendiri Puji Tuhan Sekarang kita lihat Titus 2 ayat 14-15 Titus 2 ayat Titus 2 ayat 14-15 Titus 2 ayat 14-15 Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita Menyerahkan dirinya bagi kita Yesus disalibkan Karya Allah terbesar Adalah salib Kristu terus Untuk membebaskan kita Untuk membebaskan kita terus Dari segala kejahatan Inilah perbuatan besar dari Allah Yang harus diberitakan terus Dan untuk menguruskan bagi diri Salib Kristu membebaskan segala kejahatan Dan untuk menguruskan bagi dirinya terus Suatu umat Suatu umat Kepunyaannya sendiri Memilih kesayangan terus Yang rajin berbuat baik Terus Beritakanlah semuanya itu Iya Nasihatilah Dan yakinkanlah orang Dan segala kewibawaan 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 Terus Janganlah ada orang yang menanggap Menganggap atau rendah Puji Tuhan Orang-orang yang melayani Tuhan Rajin berbuat baik Orang-orang yang melayani Tuhan Imamat kudus Bangsa yang terpilih Rajin berbuat baik Sama dengan Perbuatan-perbuatan yang Itulah perbuatan-perbuatan yang benar dan adil Rajin berbuat baik Maksudnya ialah Memberitakan salib Kristus Memberitakan salib Kristus yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari kejahatan Nah itulah perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang adil dari orang-orang kudus Dari orang-orang yang melayani Tuhan Itulah lenang halus Amin seri Jadi tadi kita ditarik dari kegelapan Selanjutnya berada dalam terang Menjadi imamat raja nih Tujuannya hanya satu Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah Itulah karya Allah Itulah salib di Jujudah Berkuasa untuk membebaskan manusia dari kejahatan Selanjutnya dibawa kepada Tuhan Nah itulah pakaian putih Itulah lenang halus Amin seri Itu harus diperhatikan dengan sumber-sumber Haleluya Baik Jadi Rajin berbuat baik Maksudnya ialah Memberitakan salib Kristus yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari kejahatan Yesaya 43 Kita lihat libirinci tentang kejahatan manusia Di dalam Yesaya 43 Ayat 20-21 Yesaya 43 Ayat 20-21 Silahkan Berikan semua Tuhan Binatang hutan akan membeliakan aku Binatang hutan akhirnya membeliakan Tuhan Terus Serigala dan buruk hutan Kemudian serigala dan buruk hutan juga terus Sebab aku telah membuat air Memancar di padang buruk Di padang buruk terus Dan semuai-semuai di padang belakara Iya Untuk memberi minum umat perlihanku Iya terus Umat yang tak ku bentuk bagiku Iya Akan memberitakan ke masyarakat Iya Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari alamku Perhatikan baik-baik Pengajaran salib Yang disampaikan Yang disampaikan Yang diberitakan oleh orang-orang kudus Berkuasa untuk membebaskan Titik 2-1 Binatang hutan Berkuasa membebaskan Yaitu Satu binatang hutan Itu menunjuk kepada manusia daging Binatang hutan itu menunjuk kepada manusia daging Berarti Orang-orang yang hidup menurut daging Dengan segala tabiat-tabiatnya Paham sudah itu? Puji Tuhan Orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Tidak memikirkan hal-hal yang dari roh Tidak memikirkan perkara di atas Perkara ruhani Yaitu ibadah dan perlayanan Dengan segala kegiatan Kegiatan yang ada dalam Tetapi dengan memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah Atau menyampaikan pengajaran sahabat Berkuasa untuk Membebaskan binatang hutan Itu manusia daging Amin surat juta B Atau skrip yang kedua Berkuasa membebaskan serigala Serigala itu menunjuk Serigala berarti liar tidak tergembala Oleh karena kejahatan-kejahatan Serigala itu menunjuk kepada roh-roh jahat Begitu saja Serigala itu menunjuk kepada roh-roh jahat Pekerjaan dari roh-roh jahat adalah Memisahkan Pekerjaan dari para roh-roh jahat Untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari Tuhan Memisahkan anak-anak Tuhan dari Tuhan Sama dengan liar tidak tergembala Puji Tuhan Serigala yang ketiga Membebaskan Burung unta Itu menunjuk kepada dosa Kenajisan Jadi setelah dibebaskan dari kenajisan Dibebaskan dari kejahatan Dibebaskan dari binatang hutan atau daging Selanjutnya disini kita melihat Binatang hutan Serigala Burung unta Memuliakan Ambil surat dulu Jadi setelah dibebaskan dari dosa kenajisan Dibebaskan dari dosa kejahatan Dan selanjutnya dibebaskan dari dosa Oleh karena Jahaki dengan segala tabiatnya Disini kita melihat Binatang hutan Serigala Burung unta Akhirnya memuliakan Tuhan Itulah pakaian putih Itulah kegunaan daripada pakaian putih Amin seragamu Puji Tuhan Keranya dapat dipahami dengan baik Di antara kita ada yang pakaian merah Ada pakaian biru Coklat Hitam Dan lain sebagainya Pakaian putih Itulah perbuatan Perbuatan Yang benar dan adil Dari orang-orang yang melayan Tuhan Orang kudus Itu harus diperhatikan Supaya nanti serigala memuliakan Tuhan Binatang hutan memuliakan Tuhan Burung unta memuliakan Tuhan Puji Tuhan Keranya dapat dipahami dengan baik Ulangan menuju Ayat 5 sampai dengan ayat 6 Ulangan 7 Ayat 5 sampai dengan ayat 6 Ulangan 7 Ayat 5 sampai dengan ayat 6 Selamat Dengan sama Tuhan Tetapi berjalan akan melakukan Selamat mereka Mesbah-mesbah mereka Haruslah merobotkan Terus Tuguh-tuguh berhala Mereka Terus Kamu remukan Iremukan Terus Yang berhawal mereka Kamu hancurkan Iyam Dan matang-matang mereka Kamu bakat Kuji Tuhan Haleluya Menjadi umat kesayangan Tuhan Bertindak untuk membebaskan Bukan hanya membebaskan Binatang hutan Serigala Dan burung unta Tetapi juga berkuasa Bertindak untuk membebaskan Manusia Dari segala jenis penyembahan Berhala Amis Rebun Bertindak Untuk membebaskan manusia Dari dosa Yang disebabkan oleh Segala jenis penyembahan berhala Jenis-jenis penyembahan berhala Antara lain Setelah pertama Tubuh Tubuh Itu menuju kepada dosa Kesonggongan Karena kedudukan dan jabatan Tubuh Itu menuju kepada dosa Dosa kesonggongan Karena kedudukan dan jabatan Setelah kedua patung Itu menuju kepada dosa Karena bergantung kepada manusia dan kekuatannya Puji Tuhan Amin Ini adalah dua jenis penyembahan berhala Selain itu Setiap mesbah juga harus dirubuhkan Selain itu Setiap mesbah harus dirubuhkan Yaitu sarana untuk berhala Setiap mesbah harus dirubuhkan Yaitu sarana Atau tempat Untuk mempersembahkan Segala persembahan Kepada berhala Itu juga sudah dirubuhkan Jangan mau menjadi sarana Sebagai Untuk penyembahan berhala Ya Amin Robohkan Kemudian Tiang-tiang berhala Setelah tiang-tiang berhala Dihancurkan Yaitu segala yang menopang Terjadinya penyembahan berhala Setelah yang kedua Tiang-tiang berhala Dihancurkan Yaitu Segala yang menopang Terjadinya berhala Itu harus dihancur Amin Jangan gunakan Alat-alat elektronik Untuk menopang penyembahan berhala Jangan gunakan uangmu Jangan gunakan sarak Apa saja yang kau miliki Sebagai tiang penopang Sehingga terjadinya penyembahan berhala Itu juga harus dihancurkan Amin Seregu Amin Mesbah harus dirobohkan Tiang berhala harus dihancurkan Terjadinya dapat dipahami Dengan bahagia Puji Tuhan Haleluya Syarat untuk mengenakan pakaian putih Syarat untuk mengenakan pakaian putih Titus 2 ayat 14 Kembali Ayat 15 Beritakanlah semuanya itu Beritakanlah semuanya itu Nasihatilah Nasihatilah Dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu Terus Janganlah ada orang yang menganggap orang rendah Puji Tuhan Nasihatilah Dan yakinkanlah Orang dengan segala kewibawaanmu Puji Tuhan Tadi Perbuatan-perbuatan yang benar Perbuatan-perbuatan yang benar Dan alih dari orang-orang kudus Memberitakan Memberitakan salib Kristus Memberitakan Yesus yang disalibkan Amin Selanjutnya Syarat untuk mengenakan pakaian putih Yakinkanlah Nasihatilah Dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan Yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan Paling tidak Ulangan 14 Ulangan 14 ayat 1 sampai 2 Wibawa seorang imam Di dalam ulangan 14 ayat 1 sampai 2 Cara berkabung yang dilarang Serta Ulangan 14 Tak dapat menemukan wibawa dari seorang imam Di dalam ulangan 14 ayat 1 sampai 2 Baca Bincang Tuhan Kamu lah Tuhan Kamu lah Terus Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu Jangan menoreh-noreh dirimu Ataupun menggundul rambut Jangan menggundul rambutmu Di atas dahimu Terus Karena kematian seseorang Terus Sebab kau lah umat yang berus bagi Tuhan Umat berus bagi Tuhan Terus Dan kau dipilih Tuhan Terus Terus Untuk menjadi umat kesayangannya Dan antara sekolah bangsa yang di atas muka Puji Tuhan Ada dua syarat Ada dua syarat Satu Jangan menoreh-noreh tubuhmu Satu Jangan menoreh-noreh tubuhmu Dua Jangan menggundul rambut di kepala Jangan menggundul rambut di kepala Kita akan melihat Dua hal ini Sekarang tentang Jangan menoreh-noreh tubuhmu Tentang jangan menoreh-noreh tubuhmu Jangan Sama dengan Jangan menggoresi kulit tubuh Sekarang ini Laki-laki Bukan hanya laki-laki Saja yang Menoreh-noreh tubuhnya Bukan hanya laki-laki Yang menggoresi kulit tubuhnya Tapi perempuan juga Sekarang ini Di hari-hari terakhir ini Juga sudah menggoresi Kulit tubuhnya Dengan Tinta Itulah yang disebut Tato Puji Tuhan Menurut dunia Itu adalah suatu Wibawa Tapi dalam Tuhan Tidak Amin Dalam Tuhan Tidak Keranya dapat dipahami Dengan baik Imamat 21 Ayat 5 Kudusnya para imam Kudusnya para imam Itu wibawa Seorang imam Terus Janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya Terus Dan janganlah mereka mencukur Tentu jemputnya Dan janganlah mereka Menggoresi kulit tubuhnya Janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya Janganlah menggoresi kulit tubuhnya Karena seorang imam Atau pelayan Tuhan Harus hidup dalam kekudusan Harus hidup di dalam kekudusan Puji Tuhan Haleluya Sekarang Kita bandingkan dengan 2 Korintus 3 ayat 1 Sampai ayat 3 Kita bandingkan Sekarang kita mengadakan Suatu studi perbandingan 2 Korintus 3 ayat 1 Sampai 3 2 Korintus 3 ayat 1 Sampai 3 Baca Pelayan-pelayan perjanjian yang baru Pelayan-pelayan perjanjian yang baru Terus Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami Atau perluka kami Seperti orang-orang lain Menujukan surat pujian Kepada kamu Atau dari kamu Terus Kamu adalah surat pujian kami Yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal Dan yang dapat dibaca oleh semua orang Terus Karena telah ternyata Bahwa kamu adalah surat Kristus Kamu adalah surat Kristus Terus Yang ditulis oleh pelayanan kami Tulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta Firman itu bukan lagi tulis dengan tinta Terus Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup Firman itu sudah digores di dalam roh dari Terus Bukan para lolon batu Bukan para lolon batu Bukan para lolon daging Itu di dalam hati manusia Bukan para lolon batu Dan ditulis di dalam hati Itu yang Tuhan mau Jadi uibawa dari seorang imam itu adalah Kekudusannya Jangan terlihat Perbuatan-perbuatan yang tidak baik Itu sama dengan mencoreng Merusak kulit tubuh Menulisi kulit tubuh Dengan hal-hal yang tidak baik Dengan hal-hal yang tidak baik Jadi dari perbuatan yang Perbuatan-perbuatan itu Terlihat Sikap seseorang Itulah pakaian dari seorang imam Jadi jangan sampai ada terlihat sesuatu yang tidak baik Sama dengan mengoresi kulit tubuh Dengan yang tidak baik Tapi yang Tuhan mau Supaya kita semua menjadi surat Kristus Surat ujian Supaya dapat dibaca Supaya dapat dikenal Perkataan bisa dibaca dan dikenal orang lain Perbuatan juga dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang lain Supaya itu betul Disitulah uibawa dari seorang imam Amin Amin Jadi kulit tubuh tidak boleh digoresi Dengan perbuatan yang tidak baik Tapi biarlah kulit tubuh ini digoresi Oleh firman Allah Tapi bukan lagi digoresi dengan tinta Sebab firman itu pula Telah dimateraikan Ditulis oleh roh Tuhan Dalam roh daging Dan dituki di dalam hati kita Supaya menjadi kesaksian Itulah uibawa seorang imam Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Ayat 6 sampai ayat 8 Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tapi dari roh Sebuah hukum yang tertulis mematikan Tapi roh Yang tertulis pada dua lor batu Yang mematikan Yang menghidupkannya roh Terus Pelayan kami Pelayan yang memimpin kepada kematian Terukir dengan huruf pada lor batu Iya Terus Namun demikian Kemulian alamnya Kayanya Waktu ia diberikan Terus Sebab sekalipun pudar juga Cahaya buka musa Segitu Begitu cemerlang Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan mengatapnya Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian Terus Betapa lebih besarnya Lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Terima kasih Soreku Melayani dengan kuibawah Berarti menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru Disebut juga dengan pelayanan ru Kalau pelayanan ru Seperti huruf Seperti huruf-huruf yang tertulis pada lor Itu mematikan Tidak berkuasa Kalau ibadah kita Kalau ibadah kita hanya dijalankan secara lahirnya Tidak berkuasa Dan tidak ada wibawahnya Yang Tuhan mau Kita menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru Disebutlah dengan pelayanan ru Bukan lagi pelayanan ru Yaitu huruf-huruf yang tertulis pada dua lor Tapi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru Disebutlah dengan pelayanan Pelayanan ru Kuji Tuhan Kurangnya dapat dipahami Dengan baik Amin suratmu Itu mati Tapi bisa diterangi oleh Tuhan Kurangnya dapat dipahami Dengan baik Itulah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru Sudah itu jangan melayani secara rutinitas saja Jangan melayani hanya bersifat lahirnya saja Tapi betul-betul Menjadi kesaksian yang berkuasa Itu wibawah Dari suara imam Berwibawah Berarti dihargai Kiranya dapat dipahami Dengan baik Amin suratmu Kuji Tuhan Sekarang tentang Menggundur rambut di kepala Tentang menggundur rambut di kepala Ini terjadi karena kematian seseorang Ini tidak diperbolehkan Menggundur rambut di kepala Ini terjadi karena kematian seseorang Ini tidak boleh Tidak diperbolehkan Kesedihan Membuat seseorang menjadi putus asa Seorang pelayan tidak boleh putus asa Ya Amin suratmu Kuji Tuhan Kesedihan Membuat seseorang menjadi putus asa Atau putus pengharapan Akibatnya Titik dua Setiap pertama Kerajinan menjadi kendur Setiap yang kedua Lalai dalam Dalam mempergunakan Karunia-karunia Kudus Juga lalai dalam Mempergunakan Jabatan-jabatan Yang dipercayakan oleh Tuhan Nah itu kalau Ini akibat kesedihan Sebab itu Seorang imam Dilarang menggundur rambut Kepala Karena kematian seseorang Amin suratmu Kuji Tuhan Sebab kesedihan Membuat Seorang pelayan Menjadi putus asa Putus pengharapan Akibatnya Setiap pertama Kerajinan menjadi kendur Setiap yang kedua Lalai dalam Mempergunakan Karunia-karunia Kudus Lalai dalam Mempergunakan Jabatan-jabatan Yang dipercayakan oleh Tuhan Setiap itu Melayani Tidak boleh Larut dalam Kesedihan Ayo bangkitlah Itu Wibawa Dari seorang imam Melayani Lemas-lemas Bagaimana orang Mempercayakan dirinya Untuk dilayani Amin suratmu Amin Kuji Tuhan Satu Kurintus Sebelas Satu Kurintus Ayat 3 Sampai dengan Ayat 4 Boleh pembacaan Ayat 2 Ya Kepala wanita Aku harus memuji kamu Sebab dalam segala sesuatu Kamu tetap mengingat Akan aku Dan aku berpegang Pada ajaran Yang keteruskan Keparamu Terus Tetapi aku mau Supaya kamu mengetahui hal ini Yaitu kepala dari tiap laki-laki Kepala dari tiap laki-laki Ialah Kristus Terus Kepala dari perempuan Ialah laki-laki Dan kepala dari Kristus Ialah Allah Terus Tiap-tiap laki-laki Yang berdoa Atau bernubuat Dengan kepala yang bertudung Menghina kepalanya Puji Tuhan Jadi kalau melayani Dengan kesedihan Itu sama dengan Menghina Kristus Sebagai kepala Dari tiap-tiap kerita Kalau lalai Dalam mempergunakan Karunia-karunia Rukudus Lalai dalam Mempergunakan Jabatan-jabatan Yang dipercayakan oleh Tuhan Karena dia Larut dalam kesedihan Sama artinya Menghina Kristus Sebagai kepala Amin Seregu Puji Tuhan Hati-hati Ingat Firman ini Itu Ibawa dari Seorang iman Gak boleh Menggundul kepala Rambut di kepala Lagi Amin Seregu Menghina Kristus Sebagai kepala Ayo Ada yang dipercaya Sebagai pemimpin Pujian Ada yang dipercaya Pembaca firma Singer Polekta Pemain musik Gurus kulam Multimedia Infobus Benahara Pengetikan Khotbah Pengeritan Khotbah Live streaming Video internet Youtube Facebook Gak boleh Larut dalam Kesedihan Karena Kalau larut dalam Kesedihan Dia larut dalam Mempergunakan Karunia-karunia Rukudus Yang dipercayakan oleh Tuhan Dia larut dalam Mempergunakan Jabatan-jabatan Yang dipercayakan oleh Tuhan Sama dengan Menghina Kristus Yang adalah Kepala dari Tiap-tiap gereja Inilah yang Banyak Banyak orang Banyak imam-imam Tidak menyadari ini Ini harus menjadi Perhatian kita Mulai dari malam Dan selanjutnya Ya Amin seri Tuhan Apapun yang terjadi Gak boleh larut dalam Kesedihan Sebab itu Wibawa Itu Mujibawa Ketika kita Mengenakan Pakaian putih Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan 1 Petrus 2 Ayat 4 Jika kamu Jika kamu benar-benar Telah mengecap Kebaikan Tuhan Mengecap kebaikan Tuhan Ya itu salib Yang diberitakan tadi Itulah perbuatan-perbuatan Dan berusaha Dan datanglah kepadanya Batu yang hidup Batu yang hidup Batu penjuru Batu yang dipilih Yang telah diletakkan Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih Yang dihormati Di hadirat Allah Dan biar Kamu juga Dipenggunakan Sebagai batu hidup Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Bagi suatu imamat Kudus Untuk mempersembahkan Kesembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Puji Tuhan Haleluya Suratku Biarlah kita semuanya Menjadi batu hidup Biarlah kita Semuanya menjadi batu hidup Tujuannya adalah Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Puji Tuhan Haleluya Amin seribu Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Ada Rumah Ada rumah Baik Ada rumah secara fisik Ada juga rumah Tuhan Secara rohani Puji Tuhan Batu hidup Dibunakan untuk Pembangunan rumah rohani Puji Tuhan Tadi kita Ditarik dari kegelapan Berada dalam Terang yang ajar Tujuannya adalah Untuk memberitakan Perbuatan yang besar Dari alam Itulah Yesus yang disalibkan Memberitakan Kristus yang disalibkan Yang berkuasa Untuk Ngegebaskan Manusia dari Kejahatannya Menjadi manusia rohani Menjadi manusia rohani Jangan Rambut di kepala Dibun Jadilah Batu hidup Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Yang Amin seribu Kiranya dapat Ditahami Wahyu 7 ayat 9 Sampai Wahyu 7 ayat 9 Baca Memakai jua putih Terus Dan memudang Naun-naun pala Di dalam mereka Jadi orang yang Melayari Tuhan Orang yang Orang yang berdiri Di hadapan Tata kasih karunia Harus Memakai pakaian putih Itulah yang disebut Lenar Harus Ya Ayat 14 Ayat 14 Maka kataku Bepadanya Tuhan Tuhan mengetahuinya Terus Lalu ia berkata Kepadaku Mereka ini adalah Orang yang keluar Dari kesusahan yang besar Terus Dan mereka telah mencuci Buat mereka Dan membuatnya putih Di dalam darah Jadi Melayani Tuhan Dengan mengenakan Pakaian putih Itulah perbuatan-perbuatan Yang benar Dari orang putih Juga harus Menghargai Korban Kristus Supaya Pakaian itu Tetap Terjaga Tetap putih Dengan Menghargai Korban Kristus Ya Supaya pakaian putih itu Tetap terjaga Putih Berarti Harus Menghargai Korban Kristus Satu Petrus Tua Ayat Yang ke Sepuluh Terjaga Kamu Kamu Yang dahulu bukan umat Allah Terus Tetap yang sekarang telah menjari umatnya Terus Yang dahulu tidak dikasihani Terus Tetap yang sekarang Perlu untuk diketahui Perlu untuk diketahui Kalau kita dipercaya Untuk melayani Tuhan Memberitakan Perbuatan yang besar dari Allah Itu karena belas kasih Jadi semata-mata bukan karena Kekuatan, bukan karena kemampuan Bukan karena kecekapan Bukan karena kepintaran seseorang Tetapi oleh karena belas kasih Amin seribu Oleh karena belas kasih Puji Tuhan Wahyu 19 Ayat yang ke-8 Boleh baca ayat 17 Demikian kemampuan Marilah kita bersuka cita Dan bersuara-suara Dan memulihkan dia Karena hari perkawinan Aras domba telah tiba Dan pengantinnya telah siap sedia Dan kepala ini dikaruniakan Supaya memakai renang halus Terus yang berkilau-kilauan Dan yang putih bersih Halus itu adalah perbuatan-perbuatan Yang benar dari orang-orang Dikaruniakan Dikaruniakan berarti dipercayakan Dikaruniakan berarti dipercayakan Suatu jabatan Itulah imamat rajani Itu karena kemurahan Tuhan Itu karena kepercayaan Tuhan Dikaruniakan berarti orang yang melayani Itu karena kepercayaan Tuhan Amin serikul Itu karena kepercayaan Sebab itu hargailah kepercayaan Tuhan Jangan sebentar rajin Sebentar kendor Hargailah Kepercayaan Tuhan Pakaian putih itu Karena dikaruniakan Dipercayakan Itu kepercayaan Tuhan Ukuran dipercaya itu Ukurannya bukan menurut kebenaran kita Ukurannya Tuhan Jadi jangan ada orang yang merasa lebih Merasa lebih baik Lebih benar Lebih suci Ukurannya Tuhan Dan pelayanan itu karena kepercayaan Dikaruniakan Dipercayakan Tadi semua tanda belas kasih Jangan ada diantara kita sebentar kendor Sebentar lagi Hargai kepercayaan Tuhan Sampai Tuhan datang pada kalian berdua Perhatikan lapangan yang berdua Ya Abis seribu Itu kepercayaan Dan belas kasih Tuhan Yesus berkati kita semua Terima kasih Terima kasih